Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizky di channel Cerita Sepeda Channel yang mengulas tentang lika-liku bersepeda Kegiatan sepeda, hal menarik lainnya di dunia sepeda Nah, hari ini saya mau ke bengkel legend di tanah baru Bengkel MTB, bengkel klasikan, vintage Ini adalah salah satu piaraannya nih Bianchi Osprey Nanti akan kita liput Tapi kita mau liput orangnya dulu Siapa dia? Tetap saksikan di channel Cerita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! nah ini panace ya panace ya kalau temen-temen bisa lihat makanya familiar ya di era 90-an ya panace buka bengkel ya 90-an 2000 dulu tempatnya nggak di sini tempatnya itu di pinggir jalan tanah baru samping kuburan tanah baru dulu buka di situ gede nah sekarang karena digusur buat jalan tol tindak ke jalan apa nih panace kalau kali ya jadi teman-teman kalau mau ke bengkelnya panace baik di jalan palakali tanah baru beji nih bisa datang ke sini alamatnya ada nih di gambar ini ya panace waduh konsisten banget nih main mtv-nya barang-barangnya bagus nih nih khasiatnya apa nih Pak tetep-tetep eksis nih Pak dari 90-an berapa Pak 86 wah ternyata 86 teman sepeda waduh mantep banget ini saya belum diproduksi nih panace udah bergelut nih di 86 hebat banget ini Masya Allah ya terus ya Pak coba Pak kalau anak muda yang nanya udah berapa lama Pak umur lo berapa gitu ya wah saya jadi malu nih teman cerita nih dibalikin umur lo berapa nah tahun segitu saya belum diproduksi panace udah buka bengkel nih tahun 86 waduh nih bisa jadi kisah inspiratif nih coba panace saya dikali punya apa nih banyaknya nih dari awal nih Pak yang Bapak paling apa ya terkenang lah gitu Pak tahun 86 itu kan masih sepi banget lah tahun 86 kalau yang namanya sepeda mungkin hampir belum yang sama ada yang ada sepeda buat ke pasar sepeda bronjong wah sepeda bronjong cuma nanti kita kita cari ya sekarang disebutnya perontel Oh sepeda ontel tahun itu sepeda ontel teman-teman ya sama yang sekarang dipakai Mini Pelo itu oh teru gitu ya 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 dulu yang ada itu BMX baru-baru mulai ada jarang-jarang ini generasi-generasi sepeda hotel sampai ke sepeda-sepeda kayak baik sekarang nih panace saya udah ngalamin berapa transisi nih hebat ya temen-temen nih bisa bisa dicontoh nih 86 sampai 2022 dan ya semoga ya terus ya terus berkembang terus apalagi Pak kalau kalau mulai mulai terkenalnya itu kalau gimana Pak kalau mulai rame ya mulai rame itu tahun 90 dan puluh kan keluar federal baru ramai itu federal ya tahun 90 sama dengan nih dua tahun lalu ya Oh booming ya tapi kan harganya jauh beda ya Pak ya sepeda federal baru 275 sampai 350 bayangin temen-temen harga sepeda federal di tahun itu cuma 350 perang nah sekarang ya Tuhan 350.000 sorry sorry 350.000 kalau sekarang coba bayangin bisa 6 10 juta 12 juta kita bahkan ada ya kalau edisi spesial ya zamannya panace itu 350.000 sudah orang yang bisa dibilang keren ya Pak di tahun itu ya Pak eh masih standar yang keren tuh satu jutaan satu jutaan seri-seri-seri Puma ya Puma kogar yang sekelas-kelas MTB nya ya Pak ya Nah akhirnya bisa konsisten di di DMTB itu gimana tuh Pak ya enggak DMTB aja sih cuman ya utamanya ya jadi ya karena kan istilahnya kalau warga depok ya warga depok itu kan eh terkenal panace ini mekanik MTB zaman itu saya ingat ya dulu saya masih masih SMP itu udah nyerpising aja disini gini nah teman-teman nih panace lagi mau nyerpise peda klasik nih seri Bianchi ya nah teman-teman di bengkel panace ini juga kita tadi udah bisa lihat ya sepintas koleksi-koleksi sepeda-sepeda MTB jadulnya MTB vintage ini keren-keren nih Nah sekarang lagi ngebongkar punya konsumen ya Pak punya sendiri wah keren nih punya sendiri Bianchi nih Bianchi Osprey keluaran tahun berapa ini Pak belum tahu nih belum dilihat ini nah ternyata hobi MTB jadulnya ini gawat juga nih panace ini nanti kita kita bisa lihat ya sepintas apa aja yang dipakai dari grupsetnya ini kenapa Pak bisa-bisa hobi sepeda jadulan tuh yang dirasain apa tuh Pak ketika naikin ya kalau dinaikin ya ada yang lebih enak ada yang ya macem-macem sih variasi juga sih tapi kalau kalau melihat sepeda-sepeda jadul yang punya merek ya rasanya kalau ada yang mau jodoh ya rugi kalau dilewatin tapi untuk pegangan panace sendiri nih yang udah kena Bapak rasa ini merek apa tuh Pak yang kenapa yang sepeda MTP jadul nih yang yang Bapak rasanya itu apa yang paling enak menurut Bapak itu penondel oh penondel ya oke nanti kita bisa lihat penondelnya nih keren ini termasuk koleksinya panace nih poligon kosmik sekarang udah nggak keluar kayaknya ya Pak ini dapetnya di Australia wuih sampai Australia coi bukan main nggak ada di sini nggak ada remnya dapetnya di Australia nih temen-temen teman-temen jauh juga jadi emang yang namanya hobi emang harus diperjuangkan ya Pak nah buat catatan kita juga nih yang namanya hobi itu harus dikejar nggak usah mikir mahal atau murah kalau kayak gitu nggak usah ada hobi ya Pak kalau hobi nggak ada nggak ada mahal nggak ada istilah mahal nah kalau hobi nggak ada istilah mahal yang penting tuh kepuasan batin terus nih Pak buat temen-temen nih Pak yang lagi ngebangun bengkel terus sepi tiba-tiba udahan tuh gimana tuh Pak saran-sarannya tuh Pak biar bertahan kayak bapak nih barannya gimana ya kalau bisa ya ada usaha sambilannya ada usaha sambilannya kalau emang dia mau fokus gitu di sini kalau sepeda booming seperti 2 tahun lalu itu kalau nggak salah 10 tahun sekali 10 tahun sekali ya yang booming meledak gitu booming meledak tuh kayak kemarin pandemi ya ya itu kan 2010 ya 2020 2020 lah 19-20 iya sebelumnya 2010 sampai 2013 bener nggak ya ya benar ternyata kalau panace telusur ini tuh untuk untuk booming booming tuh 10 tahun sekali sebelumnya 2010 kan berarti kan berarti kan 10 tahun lagi 2019 ya 90-an lah istilahnya 90-an lah istilahnya 90-an ya kan ternyata bener juga loh cocokologinya panace nih mantep juga nih pengalamannya yang yang super booming ya 10 tahun sekali masih super booming tuh dari 90 2020 nah terus tahun 2000 berarti udah tiga periode hahaha ya panace tiga periode hahaha jadi akan ya benar federal kan berarti ya udah harus bertahan aja gitu ya Pak nanti pasti ada masanya ya ada masanya yang penting kita nya harus ya cari inovasi ya Pak ya kalau buat bengkel-bengkel kecil itu biar bertahan gimana tuh Pak beda dari dulu berjalan kok sementing alkitanya aja nih kalau mampu bertahan bisa ya kalau sekarang enggak 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 sepi-sepi seperti dulu-dulu lagi sepi-sepi abis kalau sekarang masih ramai masih banyak masih banyak komunitas ya Pak ya masih ada yang main nah jadi tetep bertahan aja nih temen-temen nih pasti nanti ada masanya artinya panace udah tinggal periode nih ternyata masih diingat dari 90 2000 2020 jadi masa-masa yang hype yang memang lagi boomingnya itu ya memang 10 tahun sekali saya ngerasain di periode kedua tuh tahun 2000-an sampai 2004 lah ya lagi ramai-ramai nya MTV waktu itu mtv dirtjump cross country itulah saya pernah ngalamin di tahun itu oke gitu aja panace cerita singkat hari ini tetep sehat selalu lancar rezekinya eksis bengkelnya doain buat temen-temen juga nih biar yang lagi usaha biar juga tetap semangat kepanace nih bahkan bisa 4-5 periode lagi ya Pak ya ya kalau dasarnya hobi ya dilanjutin aja kalau dasarnya hobi dilanjutin itu cerita inspirasinya tuh jangan putus asa oke sekian dari saya semoga channel ini tetap menginspirasi memberikan hal-hal kebaikan di dunia sepeda jadi motivasi juga buat anak-anak muda yang putus asa nih dalam membangun bengkel sepeda ya tetap semangat ya oke saksikan terus di channel cerita sepeda teman-teman bisa masukkan saran komen di kolom komentar ya yang membangun supaya channel ini terus berkembang gitu aja dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai